Pemirsa berhati-hatilah dengan orang yang baru saja Anda kenal di media sosial. Seorang remaja putri di Samarinda, Kalimantan Timur menjadi korban kekerasan seksual seorang remaja pria yang baru dikenalnya di media sosial. Modusnya pelaku mengajak korban bertemu dan mengancam dengan senjata tajam. DP pemuda 17 tahun, keluarga Samarinda, Kalimantan Timur ini diringkus aparat di rumahnya di Jalan Lambung, Mangkurat. Ia ditangkap karena diduga mencoba memperkosa NL, remaja putri teman Facebooknya. Berawal saat pelaku mengajak korban bertemu dan jalan-jalan bersama. Namun ternyata korban justru dibawa ke sebuah rumah kosong di Jalan Brumbia. Sampai di lokasi, korban diancam dengan pisau, dianiaya dan mendapat kekerasan seksual. Korban pun segera melaporkan peristiwa ini ke polisi. Tak lama pelaku diringkus dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Polsekta Samarinda, Kota. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual dengan hukuman penjara 15 tahun. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fujimo Stopan, Ainews melaporkan.